Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhabah Syedara Kembali lagi bersama kami dalam berita Aceh Bersama saya Elzira Felicia Sejumlah berita menarik dan aktualennya telah kami sajikan untuk Anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Sejumlah rumah dan pondok wisata di Pantai Susoh Aceh Barat daya rusak Dan diterjang gelombang tinggi dan abrasi Polisi membongkar kembali makam mantan tahanan BNN Provinsi Lantaran dicurigai kematiannya tidak wajar Harga telur ayam mulai turun awal pekan ini Kendati tidak terlalu signifikan Sejumlah rumah dan pondok wisata rusak akibat dihantam gelombang tinggi Ombak tinggi juga menyebabkan abrasi sepanjang pantai di kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat daya Belum ada upaya penanganan dari pemerintah setempat Puluhan rumah warga yang berdekatan dengan pantai terancam rubuh ke laut Warga tak bisa berbuat banyak untuk mengatasi abrasi yang terus mengancam permukiman Abrasi semakin parah lantaran tidak ada tanggul laut dan pemecah ombak Saat gelombang tinggi, air laut bebas menghantam pantai Hingga merusak rumah tempat usaha warga Sehingga ketika gelombang datang, langsung menghantam pantai dan mengempaskan bangunan yang ada Kondisi ini selalu berulang setiap tahun atau saat cuaca ekstrim Sehingga warga semakin gelisah karena belum ada respon apapun dari pemerintah atau instansi terkait Seorang warga mengatakan jarak bibir pantai dengan permukiman hanya tinggal 20 meter lagi Jika tak segera ditangani, puluhan rumah warga akan tergerus dan terseret air laut 6 bulan, belum ada upaya bang dari pemerintah ini bang? Belum, belum ada Ada turun bang dari tim dari kompakten atau dari provinsi ini bang? Kalau saya tahu, tidak, tidak nampak kita lihat Belum ada ya? Belum ada ya Harapan masyarakat di sini bagaimana ini bang? Kalau harapan kita, ya dibuat Batu kajah ya? Ya, batu kajah Warga berharap pemerintah segera membangun tanggul laut atau menempatkan batu kajah Apalagi abrasi sudah menggerus pantai sepanjang 3.000 meter Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh, Barat Daya Persediaan Blanko KTP Elektronik KTPL di Disduk Capil Loksemawe kosong Sejak akhir tahun 2022 lalu Sehingga perekaman KTPL sementara berbekal surat keterangan Sambil menunggu Blanko KTPL tersedia kembali Kekosongan Blanko KTP Elektronik disebabkan kiriman dari Dirjen Duk Capil Kementerian Dalam Negeri Belum tiba Blanko KTP Elektronik diperkirakan baru tiba pada Januari tahun ini Petugas Disduk Capil Kota Loksemawe belum dapat memastikan Blanko KTP Elektronik datang pada Januari ini atau tidak Warga yang ingin mengurus administrasi kependudukan dapat menggunakan surat keterangan berisi data diri warga Yang berfungsi sebagai pengganti KTPL sementara Kepala Dinas Duk Capil Kota Loksemawe mengatakan Dalam sehari petugas bisa melayani 100 hingga 200 pemohon dari berbagai kecamatan di Kota Loksemawe Ini KTP dalam keadaan kita mengalami krisis sejak tiga pekan terakhir ini Karena ini memang hampir seluruh daerah mengalaminya Distribusi dari pusat belum tahu kapan kepastiannya didistribusi ke daerah Sesuai dengan surat edaran dari kementerian itu Bulan Januari kemungkinan sudah didistribusi sampai ke daerah Saat ini pemegang KTP Elektronik di Kota Loksemawe sudah mencapai 130.195 orang Dari jumlah wajib KTP 132.102 orang Kendati perekaman KTP Elektronik sudah dilakukan terhadap 90 persen Tapi petugas tetap menerapkan sistem jemput bola bagi lansia dan disabilitas Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Loksemawe Diduga meninggal dunia tidak wajar Makam Tahanan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dibongkar kembali Pembongkaran dilakukan oleh tim Inavis Polda Aceh Pembongkaran dilakukan untuk otopsi atas permintaan dari keluarga korban Pembongkaran makam David Yulian Sah berusia 39 tahun di Komplek Kuburan Desa Kampung Baru Kecamatan Meraksa Kota Banda Aceh berlangsung 2 jam Jenazah korban dibawa langsung ke Rumah Sakit Bayangkara Untuk diotopsi oleh petugas Polda Aceh untuk kepentingan penyidikan Guna mengungkap penyebab meninggalnya korban Pihak keluarga menilai kematian adiknya tidak wajar Apalagi keluarga korban menemukan sejumlah luka lebam di sekujur tubuhnya Yang diduga akibat penyiksaan selama menjalani penahanan di BNNP Aceh Diharapkan setelah diotopsi akan terungkap fakta yang sebenarnya Pemintaan dari pihak keluarga terhadap kasus ini sendiri seperti apa sih Pak? Kami masih mempercayai sama Pak Polda Aceh untuk mengungkap kasus ini Karena apa? Kami juga enggak menyalahkan BNN atau lembaga lain Yang kami usut, tuntas itu oponum BNN diusut Agar tidak kejadian sama orang-orang lain misalnya Awalnya keluarga memang sempat menolak untuk autopsi Sudah membuat suatu penyataan untuk autopsi Itu sebelum kita dampingi Nah setelah kita dampingi kita memberikan pemahaman bahwa Proses autopsi sangat penting untuk mengungkap kasus ini Sehingga kita mengajukan ekshumasi penggalian dan autopsi di hari ini Baru dilakukan penggalian Namun begitu kita tetap berharap Nanti proses autopsi ini akan bisa membuat terang Perkara dalam perkara ini Dan dugaannya itu memang beliau meninggal Akibat dianiaya oleh petugas BNN Aceh Jadi kita dari pihak kuasa hukum juga menuga Ini ada tindakan ekstrajudicial killing Yang dilakukan oleh aparat negara yang dalam hal ini adalah BNN Aceh Korban meninggal dunia setelah menjalani penahanan Di sel badan narkotika nasional Provinsi Aceh Sebelumnya korban ditangkap bersama dua tersangka lain Dalam kasus tindak penyalahgunaan narkoba Pada tanggal 7 Desember 2022 lalu Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami sajikan kembali pilihan tiga berita utama pada pagi hari ini Sejumlah rumah dan pondok wisata di pantai Susoh Aceh Barat Daya rusak dan diterjang gelombang tinggi dan abrasi Polisi membongkar kembali makam mantan tahanan BNN Provinsi Lantaran dicurigai kematiannya tidak wajar Harga telur ayam mulai turun awal pekan ini Kendati tidak terlalu signifikan Terima kasih telah menonton Satu rumah warga di Menasahmon kejamatan Masjid Raya Aceh Besar Sabtu malam musnah terbakar Warga berusaha memadamkan kebakaran namun gagal Lantaran api begitu cepat melahap rumah yang ditinggal pergi pemiliknya Untuk menghadiri pesta perkawinan di rumah tetangga Sedikitnya 395 blanko ijazah SD dan SMP Serta ijazah pendidikan non formal dimusnahkan Dinas Pendidikan bersama Polres Nagan Raya Pemusnahan dokumen pendidikan ini guna mencegah penyalahgunaan dokumen negara Oleh pihak tertentu Blanko ijazah yang dimusnahkan merupakan dokumen yang rusak dan cacat Blanko ijazah yang cacat merupakan dokumen sisa tahun ajaran 2021-2022 Dari 395 dokumen yang dimusnahkan 137 lembar ijazah sekolah dasar 149 lembar ijazah SMP Dan sisanya ijazah pendidikan non formal paket A, B, dan paket C Pemusnahan blanko dan ijazah yang cacat ini dilakukan dengan cara dibakar Pembakaran dokumen ini berlangsung di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Dan disaksikan oleh pejabat Dinas Pendidikan Serta aparat kepolisian setempat Meningkatnya arus balik libur Natal dan Tahun Baru Nataru Menyebabkan pengamanan pelabuhan penyeberangan Ulele Banda Aceh ditingkatkan Petugas bergantian berjaga di area pelabuhan Guna menghindari kericuhan dan tindak kriminal Puluhan petugas gabungan dikerahkan untuk mengawasi arus penyeberangan Di pelabuhan Ulele Kota Banda Aceh Arus balik libur Nataru meningkat sejak Senin pagi Pengelola lapas kelas 2 Alok Semawe meningkatkan pengamanan Dan pengawasan kunjungan keluarga Napi Pada awal tahun 2023 Upaya ini untuk mencegah penyelundupan barang terlarang ke dalam lapas Peningkatan pengamanan dilakukan mulai dari penggeledahan kamar hunian warga binaan Hingga pemeriksaan barang bawaan pengunjung Setiap barang bawaan pengunjung diperiksa secara teliti Guna mencegah masuknya barang terlarang ke dalam lapas Persediaan BBM bersubsidi sering habis Sehingga antrean kendaraan di SPBU menjadi pemandangan rutin Warga selalu diderah masalah untuk memperoleh BBM bersubsidi Antrean kerap terjadi di sejumlah SPBU khusus BBM bersubsidi Antrean dari pagi hingga siang hari Antrean kendaraan membuat pemerintah kota Loks Mawai keram Pemerintah kota menyurati Pertamina Agar menjaga pasokan BBM sehingga warga tidak kesulitan Monumen Islam Samudera Pasai di Desa Beringen Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara Ambruk Akibat lama terbengkalai Bahkan sejumlah material monumen dijarah oleh orang tak bertanggung jawab Satu persatu bagian monumen lenyap Rangka baja atap dan plafon bergelantungan Bahkan sebagian sudah lenyap dijarah Akibat tidak mendapat pengawasan Monumen Islam Samudera Pasai terbengkalai Menyusul dugaan korupsi di proyek tersebut Kasus yang melibatkan sejumlah pejabat di Aceh Utara ini Sedang ditangani Kejaksaan Aceh Utara Seorang anak buah kapal ABK, kapal kargo SM Santos berpendera Kepulauan Marshall Yang berada di perairan Selat Benggala dilaporkan sakit dan membutuhkan pertolongan Proses evakuasi pun dilakukan menggunakan KM Kresna milik Basarnas Setelah menerima laporan dari kapten kapal Santiago ABK berkebangsaan Myanmar ini harus dievakuasi ke Banda Aceh Karena mengalami demam tinggi disertai sakit di bagian perut Winhaitut mengeluh sakit berat saat dalam pelayaran rute Nisosia-Argentina menuju Singapura Harga ayam potong di kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar yang tak kunjung turun dikeluhkan pedagang Mereka kesulitan meningkatkan penjualan setelah harga ayam potong naik hingga 5.000 rupiah per ekor Kenaikan harga ayam potong yang terjadi sejak akhir Desember lalu hingga awal Januari 2023 ini belum juga turun Bahkan pedagang tak jarang merugi akibat ayam potong yang disebeli tidak laku lantaran harga yang mahal Harga telur ayam yang sempat meroket kini mulai turun Telur ayam yang sebelumnya dijual 55.000 rupiah per papan ukuran 30 butir kini turun menjadi 52.000 rupiah per papan Meski harganya turun 2.000 hingga 3.000 rupiah per papan atau 2.000 rupiah per kilogram Tapi minat beli warga mulai bergairah Turunnya harga telur ayam menyusul pasokan mulai normal Usai liburan natal dan tahun baru Seorang pedagang mengatakan harga telur ayam hanya turun sedikit Jika dibandingkan sebelumnya harga telur ayam 42.000 rupiah per papan Kini masih 52.000 rupiah per papan atau 26.000 rupiah per kilogram Kalau sekarang minggu-minggu ini harganya 52.000 rupiah Itu mengalami kenaikan atau penurunan? Tidak ada Ada menurun bisa di sini Kalau dulunya dijual berapa? Dulu 55.000 rupiah per papan Kalau sekarang? Sekarang 52.000 rupiah per papan Dari sejak kapan ini mulai turunnya? Dari tanggal 1 ini Awal tahun ya berarti bangga Pembeli menyambut baik harga telur ayam yang sedikit turun Paling tidak selisih harga bisa dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan dapur lainnya Untuk saat ini sejak tahun baru Awal Januari Harga telur sedikit menurun dari harga 51.000 rupiah Dari harga 55.000 rupiah Sekarang jadi harga 51.000 rupiah per papan Untuk dagang kebab kayak gitu sama burger Beli kelima papan seperti itu bang Jadi kita sebagai pedagang pun ya agak merasa ringan gitu ya kan Jadi harapannya bang dengan kembali turunnya harga telur ini kira-kira? Kalau kami pedagang ya maunya harga normal seperti dulu Di harga 34, 35 atau sampai 40 lah Kondisi ini dirasakan penjual burger yang bisa menghabiskan 150 butir telur ayam per hari Dengan demikian mereka bisa berhemat hingga 15.000 rupiah untuk berbelanja telur ayam Bahkan mereka berharap harga telur ayam bisa turun seperti semula Antara 18.000 rupiah hingga 20.000 rupiah per kilogram Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri Selamat beraktifitas sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!